Intro Spesial hari ini aku balik lagi Kali ini ngajak bokak nyokap sama Ethan Nah, aku udah bawa nih yukata Soalnya mau foto-foto di daerah Kiotoku Taman wisata Disebutnya sih di sini kampung Jepang gitu Taman kampung Jepang Area wisata baru di floating market Tempang Kita lihat ya Aku pasang baju dulu Kiotoku Hai Selamat pagi Kembali lagi di channel My Fun Goodberry Terima kasih, guys. Masih tetap di channel kita Sekarang kita sudah memakai yukata Barusan kita selesai memakai yukata Terus kita akan siap ke lokasi Kiotoku Dan biasanya nih Di Dan daerah ini Itu dibikin seperti Taman Arasyama Arasyama Bambu Groove Yang ada di Osaka Yang ala Jepang Tuh di depan Kioto apa Osaka sih? Di Kioto Ini Ini Taman Kiotoku Yang ada di Taman Kiotoku Taman Kiotoku Lihat ya Terus by the way Pasti akan nanya Cimo aku pingin juga pakai yang kayak gini Oke Kalau misalkan mau pakai kayak gini Kalian bisa sewa sebenarnya Disini disediakan penyewaan Harganya Rp75.000 Per jam Tapi kita sudah bawa sendiri dari rumah Jadi kita gak usah banyak Bisa seharian pakai gini Terima kasih Kita masuk ke dalam Kita masuk ke dalam Yang kalinya Kalau misalnya pakai baju Yukarta nih Tapi aku diminta Untuk foto bareng Kira ini kayak Orang Orang Gita Nah lihat kan Tempatnya bagus banget Boleh di foto-foto Cantik Jadi kalau temen-temen Mau pakai Yukarta juga Seperti aku Sebenarnya bisa sewa disini Tapi kalau misalnya sudah punya sendiri Tinggal dibawa aja Dipakai seperti kita berdua Bawa dari rumah Kita lanjut Heee Disini pada foto-foto Tempatnya bagus Iya terus tadi aku juga dimintain foto Sama orang Dikirain orang Jepang Emang Emang Susah nih bawaan muka Jepang Oshin Oshin Hai Hai Satunya udah gini Yuk Jalan lagi foto-foto Nah disini ada set perahu Terus ada rumah Rumah-rumah Jepang disitu Nah kalau bisa temen-temen Sewa bajunya Rp75.000 per jam Itu bisa Foto studio di dalam rumah itu Tapi kalian akan dikenakan Cas lagi Aku gak tau sih Harga Harga per fotonya nanti akan dikenain berapa Nanti kita tanya Satu cetakan 10R Jadi input Dengan sewa Rp175.000 Iya Rp175.000 itu kostum Sama fotonya Kak Kostum sama foto Ukuran 10R tapi satu dalang Iya Kalau misalnya fotonya banyak Mau ambil lagi Tambah cetak Kak Tambah cetak kan Nanti ada harganya sesuai sama ukurannya Di tempat cetaknya Oh dimana Nanti di area Clothing marketnya Ada sebelah kanan Ada aksesori Jepang Oh gitu Oh disana ya Iya tambah cetak Makasih ya Iya Ternyata kostumnya banyak banget Yang kalau mau sewa dari Anak-anak kecil Anak-anak kecil Anak-anak kecil Yang mau umur berapa Mbak? Kalau buat Jepangnya sih setahun dua tahun Dari Kostum Jepang Perempuan setahun dua tahun Yang lagi-lagi juga Yang lagi-lagi juga Iya Sewa Korea juga ada di sini Iya 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 Nah disini Tempat buat Kostum Jadi Kalau satu keluarga Sewa Hanbok Sewa Sewa Yukata Jadi saya langsung Satu suyu di sini Tapi aku gak bisa masuk Soalnya Gak sewa Masuk But anyway This is nice Kalau misalnya temen-temen Belum kesampean Ke Jepang Atau belum kesampean Untuk foto ala-ala Korea Ke Bandung aja Deket Hehehe 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 Sudah jam 12 siang Tapi masih bagian Jadi aku akan lebih selective lagi Untuk kirim makanan Jadi kita coba ini Carago Mandung Mantap Harganya 25 ribu Dapatnya 3 Tiga 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 pieces Namanya Bako Jakarta Jadi mereka jual Bako lucu Bako karakter Dua pieces 20 ribu Dua pieces Dua pieces Yang kuning ini mbak Yang lion Yang kuning ini mbak Yang lion Anggong Dua pieces Dua pieces Dua pieces Bako mie apa cemung Nah ini isinya apa sih Susu sama coklat Susu sama coklat Yang ini susu Yang ini isi coklat Bisa dengar terangannya Ini isi ayam Isi kacang ijo Isi coklat Isi keju Isi soberi Terus kenapa aku gak pilih yang ayam Yeay sekarang kita Sudah di area wisata Yang terbaru Wahana terbarunya Floating market Namanya Kota Mini Kita masuk ke dalam Yuk Halo guys Jadi disini Kota Mini Masih satu area Dengan floating market Lembang Harga tiket masuknya Per orang 25 ribu Dan ternyata Di dalem sini tuh ada Kayak wahana-wahana Tapi buat anak kecil Terus disini kan Kota Office harus bayar 25 Cat house 25 Ada sekitar 12 Playground Terus karena masnya Di dalem ada Booker juga Sekarang sudah di Empat Empat tiket ya mas So guys Ternyata Harga tiket masuknya ini Anak 6 bulan ke atas Sudah dihitung 25 Masih banget Ternyata Telepon box Seperti yang di London Lucu banget Terus ini sudah tempat cooking class Penjual makanan Terus kau ceritain Terus kau ceritain Kita bisa ditukerin sama snack deh Ada baby clinic nih, Manny. Baby clinic, terus ada dorongan baby. Eh lucu banget, ini ada baby-babyan gitu. Buat anak-anak belajar. Ada ITD. Oke, sedar itu tuh. Lagi istirahat, lagi bobo. Sabe! Tuker tuker, tuker sama ini. Ternyata snack nih goreng gitu. Karena kedua tiket, jadi aku ngelit banget. Jadi ini area Holy Port. Seperti ini, kecil lah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada sekitar 8, tapi gak semuanya dagang. Jadi ada beberapa yang tutup, beberapa buka. Lalu kita balik ya. Selamat menikmati. So guys, ini dia area kota Mini. Nah, kota Mini ini ternyata area nya gak gede-gede banget. But you have to pay like 25.000. Terus, kalo misalkan mau masuk kayak rumah baby. Terus, mau pemadam ke pekaran. Main-mainan idea ya. Anak-anak, tadi kena chess kan sekitar 25.000 per anak nanti. Kalo main masuk rumah ini 25.000. Masuk lagi 25.000. Masuk lagi 25.000. Terus, anyway tempatnya lumayan fun. Tapi cepet selesai lah ya. Kira-kira. Kecil. Cuma sampai situ aja tuh. Ya, kalo foto-foto ya udah selesai lah gitu. 10-15 minit. 10-15 minit di sini lah. Paling lama ya, sengaja lah udah selesai. Tapi kalo misalkan bawa anak-anak. Mungkin bisa lama. Bisa seharinya. Dia exit. Nah guys, di sebelahnya kota Mimi ada Rainbow Garden dan biaya tiket. Masuknya hanya 10.000 per orang. Jangan lebih murah daripada main di kota Mimi. Mulai na- свой! Jangan lupa! công fingemah! Đi kentere! Ok. Masuknya lan- gestures, Kono pronto. Terima kasih ederim. So, that's all Hasil rekreasi kita seharian Hampir seharian nih main di Notting market Notting market yang ada di Lembang, Bandung Kebetulan sekarang hujan So, kita gak bisa banyak-banyak foto lagi Thank you guys for watching Kita sudah kasih review Tentang perubahan yang terjadi Di floating market Lembang Tadi ada Tiyotoku, Taman Jepang Taman Jepang, Tampung Jepang yang baru Terus Minitown Tama yang ini? Flower Garden Flower Garden So, buat teman-teman Yang mungkin ingin rekreasi dan bosan Ke cafe, recommended Untuk main ke Lembang Soalnya cuasanya enak banget Terus adep, sejuk Terus yang bawah anak-anak juga pasti Have fun banget deh Dah, sekarang udah hujan gede Kita mau tidur, udah capek Thank you guys for watching If you like the video, if you enjoy the video Please support us Give thumbs up And leave like Leave comment for us And then share video ini Buat teman-teman kalian yang Sudah lama gak ke Bandung Pasti kekangen deh Thank you guys Jangan lupa subscribe ya See you on my next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax